Kita beralih ke palas, pemirsa personil reskrim Polsek Barumun Polres Padang Lawas berhasil meringkus dua bandar narkoba di dua lokasi berbeda dengan barang bukti sabu-sabu sebanyak 65,46 gram sabu siap edar. Personil reskrim Polsek Barumun Polres Padang Lawas baru-baru ini berhasil mengamankan tersangka KSL 24 tahun warga lingkungan 6 Pasar Sibuhuan dengan barang bukti 10,42 gram sabu yang disembunyikan di dalam helm. Berdasarkan pengakuan KSL, barang haram sabu didapat dari MH dan JE warga Kecamatan Huta Raja Tinggi. Mendapat informasi dari KSL, personil Polres Barumun langsung menuju kediaman MH dan JE di Desa Sibodak Sosajai, Kecamatan Huta Raja Tinggi dan berhasil mengamankan barang bukti 55,04 gram sabu yang sempat dibuang ke dalam sumur oleh tersangka. Kapolres Padang Lawas AKBP Jarod Yusvik Andito SIK melalui Kapolsek Barumun AKP Mipta Hudin mengatakan berkat informasi dari masyarakat, akhirnya tersangka berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa sabu seberat 65,46 gram narkotika jenis sabu. Kami berhasil menangkap pengedar narkoba atas nama Kairus Saleh sebanyak 10,4 gram. Kemudian berdasarkan keterangan Kairus Saleh, kami melakukan pengembangan. Kemudian kami melakukan penggebekan dan berhasil menemukan sabu yang sudah dibuang ke dalam sumur. Tersangka dikenai Undang-Undang tentang Narkotika No. 35 Tahun 2009, Pasal 114 Ayat 1, dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Padang Lawas, Warsono, Ainews, melaporkan. . Selamat menikmati. selamat menikmati